Oke jadi hari ini saya coba bahas gimana caranya membuat rekap transaksi penjualan ya atau ya semacam penjualan kayak gini dan ini berdasarkan jam ya. Jadi kita memiliki dua kriteria yaitu jam 7 sampai dengan jam kurang dari 12 kemudian jam 12 sampai dengan jam 18 ini nanti atau sampai jam terakhir karena ini transaksinya dari mulai jam 7 sampai dengan jam 18.00 ya. Oke disini ada tanggal-tanggal transaksinya tanggalnya sama ya untuk satu hari kemudian jamnya yang berbeda-beda secara acak ini saya buatkan ya. Kemudian disini juga ada omsetnya oke kalau kita lihat disini sekitar ada 100 lebih 100 lebih data transaksi setiap jam menit dan detik ya. Dan kita akan coba lihat atau hitung berapa sih jumlah TRX transaksi dari mulai jam 7 sampai dengan jam 12 gitu ya. Nah untuk membuat ini karena disini kita memiliki dua kriteria maka kita gunakan count if ya. Count if seperti ini. Kemudian kriteria yang pertamanya yaitu kita ngambil transaksi atau jam transaksi dimulai dari jam 7 gitu kan. Kemudian ini kita blok sampai dengan ke bawah kemudian tekan F4 ya. Oke lalu kalau sudah kayak gini kriterianya adalah kriterianya adalah kita pakai tanda petik karena disini mengandung karakter atau format date time ya. Oke jadi tanda petik. Kemudian kalau sudah kayak gini ini lebih besar atau sama dengan karena disini kan kriterianya jam 7 ya. Ya maka disini adalah 0 7 0 0 0 0 0 ini kita mulai transaksi dari sini ya. Oke kemudian kalau sudah kayak gini tutup petik seperti ini. Dan kriteria yang keduanya yaitu masih sama yaitu dari data yang ini ya dari jam transaksi. Sampai dengan terakhir lalu tekan F4 untuk menguncinya seperti ini. Atau FN F4 di laptop ya. Kemudian kriteria keduanya adalah yaitu disini ada jam kurang dari jam 12. Karena yang kita akan hitung yang jam 12 lebih ya atau sama dengan jam 12. Jadi kurang dari jam 12 yaitu maka disini tanda petik ya. Oh sorry ini jangan lupa untuk tanggalnya karena disini tanggalnya adalah ada tanggalnya ya. Ada tanggal 11 bulan 10 tahun 2023. Maka disini adalah 11 bulan 10 kemudian 2023 gitu ya. Oke seperti ini kemudian spasi. Nah kalau sudah kayak gini kriteria yang kedua. Ini kriteria ranknya. Kriteria rank yang kedua adalah yaitu kurang dari atau sama dengan. Kurang dari. Oh bukan sama dengan. Nanti yang 12 nya ini kita masuk ke sini ya. Jadi kurang dari saja. Oke jadi jam 7 sampai dengan jam 12 kurang. Berarti jam 11.59 gitu ya. Jam 12.00 itu kita sudah masuk ke hitungan jam yang ini yang kedua gitu ya. Jadi kurang dari tanggal 11 ya. Kemudian bulan 10 tahun 2023. Kemudian ini jamnya adalah 12.00 menit dan ini detik 00 seperti ini. Oke tutup tanda petiknya seperti ini. Kemudian kalau sudah tinggal enter saja. Maka jumlah transaksi dari mulai jam 7 sampai dengan kurang dari jam 12.00 atau jam 11.59 itu adalah 61 terek transaksi ya. Jadi kalau kita hitung ini termasuk jam 7 ya. Kemudian ini juga termasuk jam 7 sampai sini. Kalau ini termasuk kriteria yang kedua jam 12 ke sana gitu ya. Oke ini yang pertama. Dan yang kedua untuk jam 12 kita tarik saja seperti ini. Nah ini kan 61.00. Nah kita ganti saja yang ini ya. Yang ininya berarti tanggal 11 sama yaitu jamnya diganti menjadi 12.00 ya. Sampai dengan di sini tanggal yang sama. Oke sampai dengan jam 18.00 ya 18.00. Karena di sini ini sama dengan ya. Sama dengan jam 18.00. Karena di sini adalah transaksi atau kegiatannya dimulai atau transaksi penjualan dibuka dimulai tanggal jam 7.00 sampai dengan jam 18.00 gitu ya. Jadi kita akan menghitung dua sip yaitu jam 7.00 sampai jam 12.00 pertama dan yang kedua sipnya adalah jam 12.00 sampai jam 18.00 gitu ya. Jadi sini ini adalah lebih besar atau sama dengan jam 12.00 ya. Kemudian kurang dari jam 18.00 di tanggal yang sama ini. Tanggal 11.00 bulan 10.00 kayak gitu ya. Oke kalau sudah kayak gini tinggal enter. Maka jumlah transaksinya adalah 77.00. Oke. Nah kalau kita manual ini adalah termasuk ya. Ini termasuk kategori yang jam 12.00. Kemudian yang ini juga termasuk kategori jam 12.00 gitu ya. Oke. Kalau misalnya ingin ngecek ini jumlah transaksi ini harus sama dengan ini. Jadi kita jumlahkan seperti kayak gini. Oke sum. Kemudian kita enter. 138. Benar nggak sih? 138 kita block seperti ini. Oke. Ini countnya adalah 138. Benar ya. Jadi kita bisa menggunakan cek dari sini. Count. A. Kemudian kita block di sini. Kemudian kita enter. 138. Sama ya. Jadi caranya untuk mengeceknya kalian block seperti ini. Ini ada tulisan di bawah count. Ada status bar count. Kemudian 138. Nah ini juga sama dengan penjumlahan sum F3 sampai F4 138. Atau dengan menggunakan rumus Kona. Itu harus sama dengan 138. Jumlah transaksi masing-masing per jam. Dan jumlah transaksi yang ada di sini. Totalnya harus 138. Gitu ya. Jadi tadi sum seperti kayak gini. Oke. Nah. Kalau misalnya kita ingin menghitung omset. Omset yang jam 7 sampai jam 12. Dan jam 12 sampai jam 18. Itu kita bisa menggunakan fungsi sum Ips. Pake S. Jadi kita gunakan sum Ips. Seperti ini. Nah. Sum rank. Sum ranknya yaitu kita ambil data yang ini. Ini nanti akan dijumlahkan ada rank yang ada di sini. Tekan F4 atau Fn F4. Ini kita untuk mengunci rank dari C3 sampai C140. Kemudian titik koma. Atau koma. Kalau kalian pakai regional settingnya bahasa Inggris ya. Dan ini kriteria yang pertamanya yaitu kita ambil data yang tanggal ya. Jadi kita ngambil data yang tanggal atau jam. Kita blok seperti ini. Tekan F4. Atau Fn F4. Kemudian titik koma. Kriteria pertamanya adalah. Yaitu lebih besar. Ya ini tanda petik juga. Itu lebih besar. Atau sama dengan jamnya adalah dimulai jam 7. Tapi tanggal yang sama yaitu tanggal 11 bulan 10 tahun 2023. Kemudian jam 07.00. 0-0.00. Seperti ini. Oke. Ini kriteria pertama. Berikutnya untuk kriteria rank keduanya. Itu dari sini. Kita akan jumlahkan. Oke. Jumlahkan dari data C ini. Oh sorry. C ini ya. Dari C ini tidak usah. Karena kita akan menjumlahkan yang kedua saja yang ini. Oke. Jadi yang di sini. Oke. Kriteria yang kriteria rank keduanya. Kita kunci dengan F4. Seperti kayak gini. Dan kriterianya adalah. Kita akan menghitung jumlahnya. Dari mulai jam. Sampai dengan jam 12 ya. Jam 12 berarti di sini. Tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 10 2023. Kemudian jamnya adalah kurang dari. Ya. Seperti kayak gini. Kurang dari. Kemudian di sini 12.00. 0-0. Seperti kayak gini. Itu petik ya. Kemudian seperti ini. Jadi kriteria yang pertama. Kriteria pertama adalah. Dari C berapa ini. Kita akan menghitung jumlah ini. Dengan kriteria ya. Ini adalah. Akan dijumlakannya ya. Rank yang akan dijumlakan adalah total ini. Omset ya. Kemudian di sini adalah kriteria pertama. Kriteria pertama dari tanggal. Jam transaksi ini. Yaitu di tanggal 11 bulan 10 2023. Dimulai dari jam 7.00. Nah ini kriteria pertama. Kemudian kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua. Nah kita akan menghitung tanggal yang ini juga. Ya. Atau jam. Jam yang ini. Yaitu di tanggal 11 bulan 10 2023. Yang kurang dari jam 12. Gitu kan. Jam 12. Jadi jam 12 itu masuk ke kelompok yang ini. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kayak gini. Jam 12.00. Kita enter saja. Maka hasilnya adalah. 152.570.000. Ya. Jadi kalau hitung di sini. Untuk kategori. Jadi jam 7.00. Itu masuknya di sini. Ya. Ini akan dihitung nih. 2.250.000. 12.750.000. Kemudian ada 1.440.000. Ada 50.000. Nah kalau yang lebih jadi jam 12.00. Itu nanti masuk ke kategori yang ini. Oke. Jadi kalau sudah kayak gini. Kita akan coba hitung yang jam 12.00. Lebih. Kita tarik saja seperti ini. Jeren. Gitu ya. Nah kita akan edit formulanya seperti ini. Ini adalah kriteriannya. Yaitu yang lebih besar. Sama dengan jam 12.00. Gitu kan. Di sini 12.00. Oke. 12.00. Tanggalnya tanggal 11.00. Kemudian kriteria ring keduanya adalah. Masih akan menghitung berdasarkan kriteria jam. Tapi nanti di sini jamnya adalah jam 18.00. Jadi kurang dari. Atau sama dengan jam 18.00. Di tanggal yang sama yaitu tanggal 11.00 bulan 10.00 kayak gini. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Maka untuk jam 12.00 sampai jam 18.00 adalah jumlah omsetnya 148.362.000. Oke. Nah kita akan menghitung. Apakah ini benar ya. Kita enter. Jadi jumlahnya omset untuk tanggal 11.00 itu. 2 SIP adalah sebanyak 300.932.000. Oke. Nah kalau kita akan hitung. Apakah ini datanya benar. Oke. Formulanya apa benar. Kita akan block untuk omset ini. Kita enter. Oke. Ini dengan jumlah. Untuk menghitung omset. Semua di sini adalah 300.932.000. Sama dengan cara yang ini. Tapi di sini sudah terbagi menjadi 2 omset ya. Jadi jam 7 sampai jam 12.00. Jam 12 sampai jam 18.00. Jadi kayak gitu ya. Oke. Seperti kayak gitu. Dan. Ya sebenarnya ini kalian. Untuk belajar SAM Ips. Kemudian KON Ips. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu lebih detail. Lebih rinci lagi. Silahkan lihat-lihat lagi. Untuk video tutorial tentang SAM Ips. Dan KON Ips itu ya. Nah ini omset untuk penjualan. Di hari. Tanggal 11 ya. Itu sebanyak 300.932.000. Gede banget ya. Ini kalau benar-benar real. Gede banget. Per hari ini ya. Jadi kayak gitu. Oke. Ini aja video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Dan. Kalau ada pertanyaan. Tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka. Like saja. Dan. Kalau bermanfaat. Silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah nonton. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.